oke, kita akan membuat rumpahan dari karet pentil mata kail nomor 13 saya pakai kain lebih besar juga oke besar sedikit kita buat badannya dulu belah belah lagi masukkan tan seping lagi oke jadilah badan kita buat bagian belakang ekor lebih besar untuk ekor bisa divariasi terserah selera teman-teman sebenarnya sangat simpel jadilah ekor kita potong sedikit ujungnya masukkan tancap sedikit masukkan masukkan jadilah pan-karet pentil ini kita lem juga bisa atau tidak di lem juga tidak apa-apa lem sedikit atau kita buat satu bagian saja boleh oke, cuma gini saja tinggal masukkan ke kail nanti kita coba oke kita akan sambung ke senar saya pakai saya pakai yang 10 lips satu meteran satu meteran panjang masukkan 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 teman-teman bisa pasang sesuai selera ikatan teman-teman kita akan masukkan ke 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 saya pakai tege yang saya modif sendiri kasih kolom sendiri lebih murah ya terus saya pakai 8000 800 tipe ini saya ikat saya solasi harusnya pakai real sheet ada disediakan toko ini sekarang kita ikat sambung leader nya ke PE saya pakai cara seperti ini 10 10 kali saya pakai 10 kali saya pakai tekan tekan sekitar 10 sama 10 kali saya cukup masukkan kita pegang ujungnya dua terus tarik bersama tarik bersama potong potong sebenarnya simple aja karena memang karakteristik kerapu dia makan apa aja yang bergerak di depannya jadi kita kalau pakai kalau pakai karet gelang pun juga bisa sebenarnya karena memang ikannya rakus ya kami potong biasa potong tancapin 3 kali cukup dua 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 tiga kayak cacing ya ya gini aja simple sebenarnya warna merah oke warna yang kuning juga oke oke sekarang kita coba ke laut panas panas papah panas 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.